Di Indonesia kayak gini gak ada guys, satu tahun sekali Murid-murid yang ada di Malaysia, khususnya orang tempatan Itu mendapatkan bantuan daripada pemerintah sebesar 400 ribu rupiah guys ya Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian guys ya Sangat-sangat bagus sekali nih kayaknya guys ya Jangan heran di Malaysia setiap tahun murid akan diberi uang dari pemerintah gitu guys ya Jadi biasanya gitu kan pengalaman dari saya guys ya Ketika saya belajar di Mekah dulu ya kan Nah disana guys, pasti setiap pertemuan itu pasti ada Dari sheikhnya itu ngasih sangu guys ya Ngasih uang, entah 50 rial ya kan Atau bisa dikatakan juga 100 rial Itu tergantung dari rezeki kita juga Kalau hadir, pas hadir ada pembagian Tapi kalau di Malaysia katanya guys ya Setiap tahun murid akan diberi uang Dan setahu saya guys ya, setahu saya di Indonesia juga ada seperti ini ya kan Tapi khusus memang orang yang tidak mampu seperti itu Jadi saya punya teman ya di salah satu tempat disana dan punya keluarga seperti itu Dan disitu guys hampir setiap bulan itu mendapatkan subsidi dari pemerintah Seperti halnya untuk beli makanan-makanan Daging, membeli setelahnya kebutuhan nutrisi dia Seperti itu guys ya Dan itu saya ada buktinya ya guys ya Orangnya masih ada sampai sekarang Jadi kita akan melihat guys bagaimana istilahnya Di Malaysia itu setiap tahun muridnya akan diberi uang Apakah hanya yang tidak mampu atau keseluruhan Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys Let's go Oke, ini daripada Mbak Yani channel guys Jangan lupa like, share, dan subscribe guys Oh, kenapa jauh sekali Helmet, oke Ada di kampung, ya Apa ya helmet Oke Oke lah, ikuti keseluruhan kita guys Alright Sepuluh hari ini ambil bantuan ya guys Oh, ambil bantuan Kerajaan, tahunan Setiap tahun memang ada bagi ya guys Seratus lima puluh Oh, seratus lima puluh ringgit Oke Jadi ramai ibu bapak di sini Oh, aku nak satu Tempatnya Tempatnya nih Ramai ibu bapak yang mau ambil Tapi dalam satu tahun sekali ya Seratus lima puluh Ini semua dapat ya guys Tak kisahlah Orang kaya ke, orang miskin ke Semua dapat ya guys Oh, betul Berarti di sini tuh Semua Semua muridnya Semua murid yang ada di sekolah ya kan Itu mendapatkan uang bantuan Daripada kerajaan Seperti itu Yaitu sebesar Seratus lima puluh ringgit guys ya Kalau di sini Tidak semuanya guys ya Jadi yang saya ketahui saja Jangan dihujat Nanti dihujat Wah, membanding-bandingkan Bukan membanding-bandingkan Jadi biar teman-teman juga Yang ada di Malaysia Juga tahu di sini juga ada Di Indonesia juga ada Bantuan-bantuan seperti itu Gitu guys Biar Eh, gimana ya guys ya Ya kita Kita sharing aja Kita sharing aja Bahwasannya Di negara Malaysia tuh ada Di Arab sana juga ada Ya pengalaman saya gitu kan Dan juga di Indonesia juga ada Jadi jangan nanti Memandang rendah gitu kan Tentang negara saya gitu guys ya Jangan Jangan sampai seperti itu Makanya saya berbagi informasi Nanti Oh la 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 Ini 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 Gitu pasti Ya kan Ya enggak Makanya otaknya dicuci dulu Jangan sampai Istilahnya cuma Memandang sebelah mata gitu guys ya Jadi reaksen ini Biar kita tuh sama-sama tahu gitu Saya juga tahu gitu kan Di Malaysia tuh seperti itu Di Indonesia juga seperti itu Jadi teman-teman yang ada di Malaysia Juga tahu Di pemerintahan Indonesia Juga ada Bantuan-bantuan seperti itu Ya kan Jangan nanti dihujat Oke Oke Faham Buka-buka mata Buka otak Buka telinga Semuanya itu guys ya Jangan cuma komen Enggak benar saja ya Kalau baca Thumbnail Judul Yang benar Ya kan Jangan sampai terbawa emosi Jadi dibaca Secara baik-baik Kalau timbul pertanyaan Tonton sampai habis Ya Tonton sampai habis Videonya Baru kalau sudah Selesai Baru komentar Makanya ketika saya Istilahnya itu Membaca komentar-komentar Daripada teman-teman sekalian itu Sudah nonton habis belum sih Gitu kan Nah like that guys ya Dan kalau saya ada salah Saya mohon maaf guys ya Langsung aja ditegur Kalau memang ada kesalahan Dari saya ya guys ya Tapi Selama istilahnya saya menjelaskan Itu pasti pengalaman saya sendiri Ya guys ya Jadi macam Bantuan kepada Budak-budak juga Disini juga ada Tapi tidak semuanya Hanya yang memang Apa namanya Kurang mampu Seperti itu Ya Oke Faham Faham Oke lanjut Oh tempat update Ke sana Sekolah apa ya Sekolah SK Sekolah Ini tempat ke update dulu guys Tapi nanti yang ambil Pak suami ya Seperti saya kan belum ada IC Jadi tak boleh ambil Nama sekolahnya ya Isi dan isinya juga tadi Oh habis punya Sekolah kebangsaan ini Apis punya mana ya Atas lah Apis Apis Hidup Damai Tanpa dedah Wah Oh hidup bebas Hidup bebas Tanpa dedah Mantap Weh pengantri lah Ramai juga Ambil-ambil semua eh Kena ambil macam ni guys Bukan kita Kaya ke apa ke Kena ambil Ya kena ambil kan Ramai guys Wah tu kan Bantu aja Dari pemerintah Dari pemerintah Dari pemerintah Dari pemerintah Ini kenapa Ambil berkah lah Ini pemerintah kerajaan Ini mau pergi Ke tempat api dulu guys Api Ini dia api Ini dia api Ini api Oh api kat Nanti tu Tengok depan tu Eh nanti tu Nanti tu dah nasihat Sampai sini Tunggu jalan lah Oh ya Abik Ok Abik Ini abik eh So atuk depan cikgu tu guys Tak tengok lah Eh guys Mengantri di sini Ok Kita boleh tengok Sekolah ni Macam mana Ini kalau saya tengok Bangku-bangku ni Hampir sama lah Dekat sini kan Tapi ada juga Setelahnya macam Dekat opi dipin tu Ada kan Itu mungkin Beda lagi lah Tadika tu Ini api Aku mau naik atas dulu guys Tapi ada juga yang Dekat pedalaman tu Emang macam Untuk yang atas ni Dekat tiga ya guys Teronok lah Kalau sekolah tu guys Jampang lagi kita Alupi daripada sekolah tu Teronok lah Tak cati ke guys Bagus ya Oh ada yang kayak gini Juga mejanya Tempatnya Sekolah Ada punya ada lagi Dah api dah Oh ya tu Ni semua Ni sekolah api Eh api Ini api punya guys Lalu sana dulu Dekat Ni kawan Siapa namanya Ni tempat Haa ni taman ni Nanti nanti kita pergi Oh ada nak beli Nak beli lah Ada nak beli Boleh Cepat sikit Nak beli guys Nak yang apa Jom Di sekolah kita Kayaknya belum ada Kayak gitu sih Kalau di sini Eh dajah satu Dengan tiga Masuk Masuknya petang guys Sebab apa Sekolah di Malaysia ni Kelas Satu Saja Itu ada lima Kelas Oh Ada Lima kelas guys Jadi Totalnya kan banyak Jadi Dijadikan siang Dajah Eh Jadi Dajah tiga Dajah empat Lima Masuk pagi Dajah satu Dua Tiga Masuk siang Kalau di Indonesia Rame banget Saya kan Kelas satu Kelasnya satu Kelas dua Satu kelas Tapi kalau di Malaysia Nanti Kalau di Malaysia Itu lain Kalau di Malaysia Dajah satu Lima kelas Dajah dua Lima kelas Dajah tiga Lima kelas Gitu Saya penasaran guys Dengan isi Budak-budak dekat sekolah Budak-budak dekat kelas Berapa guys Maksimal di Malaysia Berapa Untuk budak sekolah Macam itu guys Kalau di sini Ada yang dua puluh Ada yang dua lima Ada yang tiga puluh Macam itu guys Macam saya dulu Sekolah itu Ada empat puluh murid Ada tiga puluh lima Murid Dalam satu kelas Macam itu guys Dan itu Pengalaman saya sendiri Ya guys Saya entah Berantah Kalau teman-teman Beda lagi Saya gak tahu Pokoknya Saya Sesuai dari pengalaman Saja Nah disitu Biasanya Seperti itu Karena saya Peringkat terakhir dulu Peringkat 29 Peringkat 30 Ya begitulah saya Oke lanjut Perbedaannya Seperti itu Dan ini Dan ini Keren sih guys Kalau menurut saya Jadi bisa Apa ya Ada harapan Buat anak-anak tua Saya Dapat Dapat Uang jajan Lebih nih Seperti ini Namanya RMT RMT itu Makanan gratis Dan minuman gratis Untuk keluarga yang tak mampu Dan untuk Iuran di sekolah di Malaysia ini Menurut saya Itu sangat-sangat murah Kenapa sangat murah Sebab Di Malaysia itu Tak ada bayar SPP Tak ada bayar uang gedung Tak ada bayar duit Semester lah Gini lah Itu memang tak ada Kita bayar Setahun sekali Iuran Setahun sekali Terus Apa namanya Pokoknya untuk setahun sekali Itulah bayarnya Kok bisa gitu guys Disini Itu udah bayar uang gedung Terus bayar Kayak kemarin lah Anak saya sekolah gitu Kan itu Kita bayar uang gedung Uang Pendaftaran Dan lain sebagainya Itu besar banget sih guys ya Dan itu pun masih ada SPP setiap bulannya Oh my god Mungkin ini Oh I see that Mungkin ini Sekolah kebangsaan Dari kerajaan Mungkin seperti itu ya guys ya Kalau dari pemerintah Disini ya kebanyakan Gratis untuk sekolahnya sih Mungkin dalam 150 Atau 130 Aku lupa lah Dan untuk buku Buku tuh Buku teksnya itu Akan dipinjamkan Dari pihak sekolah Kita Kita hanya beli Buku tulis Dan buku aktivitinya Saja Yang atas Ternyata enak disana Ya guys ya Maksudnya ketika kita Masuk murah Maksudnya Mungkin Sekolah kebangsaan Sekolah daripada kerajaan Mungkin itu Itu murah gitu kan Sama halnya kayak disini Tapi kalau untuk swasta Bagaimana guys Disana ya guys Apakah mahal Maksudnya mahal Maksudnya mahal ya guys Itu kelas tiga ya guys Dajah tiga Jadi dajah tiga itu ada satu Dua Tiga Empat lima Semua Satu Kelas satu Ada lima kelas Kelas dua Ada lima kelas Wow Dan Kelas tiga pun Ada lima kelas Nah ini Nah Cuma kita duduk kat sini Ini tamannya Guys Ini tamannya Kita akan bercerita sedikit ya guys Akan bercerita sedikit Dekat tamannya Oke guys Aku mau bercerita sedikit Tentang Bantuan Bantuan Kerajaan Sebesar seratus lima puluh ringgit Ini Untuk Semua Warga Malaysia Saja guys Kecuali warga asing Kalau warga asing Memang tak dapat kan Untuk Warga tempatan Saja Oke Faham Nah disini Ditekankan ya Untuk warga Malaysia Akan diberi Setiap Anak Bukan Setiap keluarga Tapi setiap Anak Setiap anak Masing-masing Mendapatkan Seratus lima puluh ringgit Atau setara Empat ratus ribu Kalau satu kelas Satu sekolah Atau dua sekolah Tiga sekolah Itu kan Anaknya lima Yuk lima kali seratus lima puluh Banyak juga ya guys Rupiah Semua untuk warga Malaysia saja So Alhamdulillah Walaupun saya orang Indonesia Tapi suami dan anak-anak saya Kan orang Malaysia Jadi Alhamdulillah Dapat Bantuan seratus lima puluh ringgit Itu Itulah Kenapa saya Datang ke sekolah Hari ini Peace Habis tu Baru beli air tu Ini tamannya Untuk rehat Ini tamannya Ini tamannya Apa dah Jom kita balik Habis Ini untuk takraw Latihan takraw Oh takraw Oke Yang ini Dajah Dajah dua guys Yang bawah ini Dajah dua guys Ini Dajah dua Ini Dajah dua Ini ruangannya Memang besar Ini tempat Kentin Ini Ini Kentin Ini Kentin Kentin Hacung Ini Lapangannya Ini Ini Lapangannya Padang So ini Pakiran Masuk Dari sini Terus Sup Oke All right Guys selesai videonya Dan Di Indonesia Kayak gini Gak ada guys Satu tahun sekali Murid-murid yang ada Di Malaysia Khususnya orang tempatan Itu mendapatkan Bantuan daripada Pemerintah Sebesar 400 ribu rupiah Guys ya Oh my god Dan disitu Buat kita itu Kayak Wow Ternyata di Malaysia Begitu ya Tapi guys ya Gak semuanya dapet Katanya Hanya orang tempatan Saja Jadi kalau Orang asing Warga asing Itu tak dapet Seperti itu Penjelasan Daripada Mbak Iani Tadi Dia juga berasal Di Indonesia Tapi punya suami Orang Malaysia Sehingga dia dapat Tunjangan Atau bisa dikatakan Uang bantuan Daripada Pemerintah Kepada Muridnya Seperti itu ya Oke Terbaik memang Dan video ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan menjadi tambahan Luasan dan pengetahuan Bagi kita semua Sehingga kita Lebih 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 Lagi sayang Kepada anak kita Insyaallah Oke guys Terima kasih Dari video ini Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Jangan lupa Comment Like Dan share Oke Kebalik Oke Dan itu saja Video kali ini Jangan lupa juga Untuk Mampir Di channelnya Mbak Iani Linknya di deskripsi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax